Ya, perkulian teknologi tekstil ini ada 4 dosen saya tahu saya, ya. Saya pertemuan 1-4, jadi pertemuan 1-3 itu adalah kuliahnya. Lalu pertemuan, jadi karena ini 3 SKS, itu kan durasinya 2,5 jam ya ceritanya. Nah, kalau di jadwal itu kan memang ada kelas A dan B, jadi saya memanfaatkan kelas tersebut ceritanya. Nah, jadi silakan ya, jika ingin mengkritisi, kalau saya ingin mencapai konten adalah 3 SKS. Nah, semester 5 itu juga ada kuliah teknologi tekstil, sehingga bisa masuk ke sana. Dan karena di 2018 itu, saya lihat jadwalnya tidak menabrak ya. Saya harap tidak menabrak terus lah ya ceritanya, kalau memang semua kuliahnya demikian. Tidak ada yang berubah sesuai jadwal, maksud saya kalau sesuai jadwal aman kan kalian semua. Tidak ada ya, saya harapkan seperti itu juga. Saya mohon maaf, kalau misalkan saya harus rapat atau harus ke desa, itu strategi saya adalah kuliahnya saya buatkan ke dalam video YouTube atau hanya sekedar tugas saja yang saya berikan, itu dia. Nah, dari materi yang, apa namanya, yang, ini kelihatan enggak layarnya sekarang? Kita lihat ya, tentang teknologi tekstil ya. Jadi di sini, di teknologi tekstil, pertemuan 1 sampai 4 adalah saya. Jadi ada conditional saja di sini ya. Nah, pelajarannya itu kita membahas kajian tentang bahan serat. Ada tekstil alam, sintetis, dan benang tekstil. Dan implementasi serat dalam kain beserta dengan pengedaran mutu di industri garmen. Output dari ini sebenarnya saya bukan hanya ujian, tapi juga paper review dari apa yang kita pelajari. Karena kalau hanya ujian di atas tekst, saya rasa sekarang sudah tidak masuk. Jadi saya menambahkan satu kompetensi lagi, yaitu paper review. Yang kalau tidak salah di sini pesertanya ada 72 orang. Nah, dari 72 orang, dari sekian yang sudah-sudah, kalau punya tugas kelompok, teh, aku padamu mulu. Jadi saya buatkan dua orang. Jadi satu kelompok, dia dua orang, nanti akan kumpul paper review sebanyak 36 orang. Ya, 36 orang ini pasti akan dengan gaya yang berbeda menulis. Jadi tolong di sini, kamu pilih teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu yang kamu inginkan, dan itulah yang menjadi tim kamu. Jadi nilainya nanti ada dua. Yang satu ada paper review, dan apa itu namanya? Si ujian. Paper review itu akan diangkat ke seminan maupun publikasi. Jadi kamu juga termasuk di dalamnya tanggung jawab. Saya sendiri yang langsung mengawasi itu tersebut. Nah, bukunya apa aja yang dipakai? Ceritanya. Kelihatan bukunya sekarang? Bedep ya? Kelihatan, Bu. Oke. Ini ada yang pertama saya share ke kalian, kalau nggak salah ya. Yang ada di, apa itu namanya? Google Classroom. Handbook of Technical Textile, punyanya di-edit oleh Horox NNN. Ya, ceritanya di sini. Kalian bisa lihat dulu dari data isinya. Sama biasanya ke, apa yang namanya itu ya? Yang alfabet di belakang itu ya. Apa aja materinya? Apakah cocok dengan materi kita yang tadi? Kita kan tentang bahan serat ya. Sama bagaimana penjagaan kualitas dan juga pengendalian mutunya. Ya, lihat di sini. Di sini ada, ini kayak pasar untuk pemasaran si tekstil ya. Lalu ada serat ya di sini. Ini dia apakah membahas tentang yang kita inginkan? Ya, tinggal kamu baca dulu di sana. Apakah ada yang kita arahkan ke sana? Lalu sini yarn dia, teknikalnya. Terus di sini adalah tenun ya. Tenun di sini. Apakah itu yang kita inginkan seperti yang tadi yang kita sampaikan ya. Lalu di sini ada rajut, ada non-tenun. Kalau saya melihat sekilas, tidak ada. Saya sekilas ya, tapi bisa jadi di dalamnya ada di sana. Lalu saya masuk ke buku yang kedua. Buku yang kedua ini. Tekstil raw material. Ini bisa kamu download ya. Sudah tahu ya di mana downloadnya ya. Di sini ada materinya introduction of tekstil fiber. Nah, ini oke lah ya. Bisa masuk ke pendahuluan. Ada natural fiber. Lalu ada fiber kayak sintetis ya, regenerate di sini ya. Terus ada, oh bukan, bukan sintetis berarti nih. Bentar, saya cek di Google Classroomnya apa tadi ya. Google Classroom. Sekarang munculnya apa sih? Google Classroom atau ini sih, PDF? Masih PDF? PDF, Bu. PDF, oke. Kalau di Google Classroom tadi kan bahan serat, terus sama implementasi serat ya dalam kain ya sama itu. Nah, kalau di sini ada natural, kita ada tekstil alam, tekstil sintetis, dan, kedengeran suara saya? Atau tidak? Kedenger, Bu. Kok kayak, kayak hilang gitu peraturannya ya. Jadi, ingat bahan serat ya yang ada di Google Classroom, implementasi serat dalam kain dan pengendalian mutu. Di situ ada tekstil alam, sintetis, dan benang tekstil. Yang berarti ini adalah serat yang dibangkitkan, ceritanya. Diregenerasi ya. Kayak habis dipakai, terus dipakai kembali. Kesannya seperti itu kalau saya membacanya. Tapi, mohon dibaca kembali di sini. Terus ada serat sintetik, terus ini serat yang dispesialkan ya, ceritanya. Terus bagaimana mengidentifikasi serat tekstil di sini? Nah, ini baru masuk ke bagian bahan serat, kalau saya bilang buku ini ya. Bahan serat. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Nah, berarti mencari buku-buku pendukung lainnya di sini. Ada prinsip dasar dari ini pengwarnaan, kalau saya lihat ya. Tapi, saya ingin lihat dulu dari detilnya. Kalau di sini, dia lebih kepada tekstil modern, pewarnaan ya di sini ya. Terus, di sini ada sifat dari serat, produksi dari sifat yarn, terus dan kangkauan di sini. Silahkan dibaca dulu, apakah dia, ini buku, ya. Apa namanya itu? Mewakili dari apa yang mau kita pelajari. Kalau ini sudah cukup ini ya. Cukup dia ceritanya. Ada di sana. Tapi, benang tekstil, benang tekstilnya yang nggak ada di sini ya. Dia hanya tekstil alam di sini ya. Saya ulang ya. Ini tekstil alam. Terus, ini serat yang dibangkitkan. Terus, ini serat sintetis. Benang tekstilnya belum ada. Coba dibaca dulu. Mungkin namanya di sini bukan benang tekstil. Mungkin namanya specialty fiber. Mungkin di situ. Dibaca dulu ya materinya di sana. Sudah itu, balik yang ke buku yang ini. Tolong dibaca dulu. Apakah ada materi yang di sana. Lalu, yang ini tentang buku tekstil. Nah, ini dia ya. Serat tekstil, pewarnaan. Jadi, ini pemprosesannya dan kayak finishing di sini. Kamu lihat dulu di daftar pustakanya. Eh, daftar pustaka. Daftar isinya. Apa saja. Nah, ini dia ya. Ini lebih kepada kayak rasio ya. Ini kayak strength dia. Kekuatan dia terhadap kayak benang lah kalau kita bilang ya. Ini kekuatannya seperti apa. Apakah ini yang kamu butuhkan? Ya. Kamu bisa baca dulu. Setelah itu ada buku lagi. Adalah pemprosesan tekstil ya. Ini quality control and design. Sorry. Quality control and design dari experiment. Ini agak mirip dengan pengendalian motor di industri garment. Ya, ceritanya. Seperti ini. Ya. Ini bisa ke arah perhitungannya di sini. Apakah ini yang kamu butuhkan? Ya, atau bukan. Kalau kuliah pilihan seperti ini ya. Rata-rata perkuliahnya lebih penggayaan ya. Bukan diajarkan secara konsep dasarnya ya. Nah, saya itu ada buku yang bahas Indonesia. Tapi ini tidak boleh di-sharing soalnya. Dititipkan dari yang punya soalnya ya. Jadi, saya hanya overview saja di sini ya. Jadi, kamu bisa mencatatnya. Ya, atau nanti nonton lagi di channel YouTube ya. Ini ilmu tekstil ya. Jadi, saya sudah tanya yang punya. Ini tidak boleh di-sharing soalnya begitu sih ya. Jadi, saya menghargai dulu. Mungkin belum diterbitkan sama dia ya. Nah, mungkin ini sudah ada bukunya ya di luar. Kamu bisa beli. Tapi kalau filenya saya tidak diizinkan seperti itu. Oke, di sini ilmu tekstil. Kamu bisa cek di sini. Bisa order. Ini dia, buku dia. Oh, bukunya dari IUNJ ya. Negeri Jakarta. Nah, di sini ada daftarnya. Nah, ini kan versi Indonesia. Senang banget ya dapet buku Indonesia kan. Nah, ada serat tekstil alam. Ya, dia ada serat selulosa. Siapa aja di sini. Ya. Lalu, ada serat protein kalau di sini dia. Terus, ada serat wall di sini. Ada serat sutra. Dan ini serat buatan. Yang tadi loh, regenerate itu ya. Dia bisa ke arah sana. Nah, lalu ini setengah sintetis. Jadi, kamu rujukan pertanyaannya adalah buku bahasa Inggris ya. Baru kamu bisa meng-adopt ke Indonesia. Jadi, yang kamu cari, bukunya yang kamu pakai, utamanya adalah buku yang bahasa Inggris. Buku bahasa Inggrisnya hanya seguiden saja untuk melengkapi tugas kamu. Ya, setengah sintetis. Ini serat full sintetis. Terus, ini benang tekstil. Nah, ini kan nggak ada ya kemarin ya. Benang tekstil. Berarti dia ada buku tersendiri. Buku ini kalau menurut saya ada buku tersendiri. Terus, kain tekstil. Kalau kain tekstil, nggak masuk ya. Kita kan hanya bahas tekstil alam, tekstil sintetis, dan benang tekstil. Kita nggak bahas kain tekstil ya. Yang kita bahas itu bahan serat. Bahan serat ada tiga, tekstil alam, sintetis, dan benang tekstil. Lalu, materi yang kedua adalah implementasi serat dalam kain. Dan pengendalian mutu di industri garmen itu. Tolong dibatasi. Jangan kamu ikutin bahas di sini. Nah, ini ada pengendalian mutu di industri garmen. Jadi, ngecak ya ini halamannya ya. Jadi, yang dipakai kalau di buku ini bab tujuh. Jadi, saya coret dulu deh ya. Ini nggak dipakai. Ini oke ya. Ini oke. Masuk dia. Ini juga masuk. Dan ini masuk. Jadi, tanya. Ini kan dia rata-rata teori ya. Saya nggak mengarah ke teorinya. Kita akan mengambil perkembangan di dunia. Dan sama yang di sini. Coba kita lihat ke bawah ya. Berarti ada bab tujuh. Sampai bab tujuh aja. Bab enamnya nggak ikut ya. Nah, ini dia udah masuk di sini. Ada serat tekstil alam dan buatan. Serat selulosa. Serat protein. Serat mineral. Nah, ini kan rata-rata hanya teori seperti ini nih ceritanya. Oke. Ini bagian klasifikasi serat tekstilnya. Bukunya dibeli aja ya. Saya nggak enak. Soalnya ini bukunya kan sudah ada ini ya. Kita hargai karya dari si pemilik buku ya. Nah, tugas kamu adalah sebenarnya adalah membuat paper. Yang tadi kamu pilih satu teman kamu. Pilih teman software kamu itu. Untuk kamu melakukan kajian tentang bahan serat tadi. Tekstil alam, tekstil ini, dan serat tekstil. Implementasi serat dalam kain dan pengenalian butuh di industri garment. Itu yang kamu kaji. Jadi, satu tim itu berdua. Dan mulai dari sekarang mengerjakannya. Silahkan mencicil. Karena Senin atau hari apa itu nanti akan saya minta per bagiannya. Misalkan kita ketemu lagi hari apa nih ceritanya. Ketemu lagi hari Rabu ya. Rabu di teknologi tekstil itu saya pasti minta kamu sudah sampai di bagian mana. Misalkan saya mau bahas tentang tekstil alam dulu ya. Jadi, di hari Selasa saya sudah minta paper review tentang tekstil alam. Dan tolong template-nya dibuat datar saja ya. Nanti saya buatkan template-nya ke kamu. Kamu tinggal ngikutin template-nya. Dan ketika mengkaji paper itu, tolong nanti yang ditaruh itu biasa daftar pustaka. Dan ini sudah harus bisa ya, teknik penulisan ilmiah ya. Yang sudah-sudah tadi saya sudah share seperti itu ya. Yang review seperti apa. Jadi, tolong nanti daftar pustakanya pasti saya minta. Jadi, kalau bagian depan itu biasa identitas diri. Misalnya nama judul, oke lah kita ngegantung dulu. Ya, nggak masalah kalau yang itu. Terus nama penulis. Terus langsung masuk ke kajian apa yang mau direview. Nah, di kajian review itu kan ada artikelnya yang kita citasi, yang kita rujuk. Beserta data pustakanya sampai di mana. Seperti itu. Jadi, silakan sekarang bergeria sama teman kamu berdua mencari paper article mengenai tekstil alam. Dan pasti sebenarnya ketika kita mengurusi tekstil alam, pasti secara nggak langsung kamu akan menemui paper article tentang tekstil sintetis, benang tekstil, implementasi serat dalam kain. Itu pasti ada. Saya yakin kesana. Oke, ini aja kuliahnya. Jadi, saya akan mengambil bahasan dari kamu, di tugas kamu. Jadi, kalau hari Rabu itunya, berarti saya hari Selasa akan meminta perbagian di sana. Jadi, kan kita pertemuan kan sampai 6 kali ya. 6 kali ketujuhnya. Jadi, kan dalam seminggu kan kita 2 kali pertemuan. Jadi, 6 kali pertemuan itu kita adalah mengkaji ini. Pas ya. Rabu alam ya. Terus hari Kamisnya itu adalah tekstil sintetis. Terus benang tekstil. Terus serat kain dan pengendalian mutu. Jadi, pas. Jadi, hasil ujian, tugas di sini semua saya nilainya. Jadi, sekarang bergerur ya sama teman kamu melakukan diskusi dengan paper apa yang mau kamu review. Tolong, paper review itu bukan mengartikan paper yang bahasa Inggris ke Indonesia, tapi dengan gaya penyajian kamu. Karena kalau seperti itu mah, namanya ya nge-translate. Bukan kamu melakukan paper review ya. Tolong, yang sudah-sudah kemarin yang tadi saya share tentang Google Sekolar ya itu juga hasil dirompak besar-besaran. Karena ada kelompok yang parah sekali. Saya karena mengejar borang, jadi saya harus turun tangan. Seperti itu. Munggo, jika ada yang mau ditanyakan, nanti saya buatkan tugasnya dulu yang pertama. Jadi, setiap pertemuan kita ada progres, ada progres ya ceritanya. Dan harus mengirimkan di sana. Jadi, nanti tolong list namanya, list namanya yang kelompoknya, nanti ada di grup ya. Tolong dikasih tahu list namanya siapa, nanti yang submit tugasnya hanya dia saja. Oke, silahkan jika ada yang mau bertanya. Mau bertanya, Bu. Itu jadinya nanti kita satu utuh paper gitu kan ya, Bu. Isinya natural sama sintetik gitu. Jadi, gini. Saya kan melihat tulisan kamu dulu ya. Misalkan di hari Selasa itu kan, eh, Rabu kan kuliah. Jadi, Selasa saya sudah minta progres. Kamu sudah sampai di mana? Ya, pasti progres itu kalau kamu bisa sampai ke tekstil alam, bagus. Selesai. Kayaknya bisa sampai ke tekstil sintetis lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, jadi, Mas Iqbal tinggal pilih temannya siapa untuk nulis bareng. Papernya kan nanti ada papernya juga saya minta ya. File yang disitasi. Daftar perusakannya dituliskan di Word tersebut. Nanti saya kasihkan template di sana. Templatenya kasar aja di situ. Tapi tolong diikuti guidernya. Seperti itu. Ya, jadi kamu bisa melihat perkembangannya. Nah, ketika kamu menulis kan pasti ada keraguan sebenarnya. Ini masuk ke kategori serat alam atau bukan sih sebenarnya. Nah, kamu bisa membuka buku yang ini, Mas. Yang file-file ini yang tadi saya tunjukin. Seperti ini. Jangan sampai kamu mengatakan suatu bahan ini itu ternyata bukan tekstil alam misalnya ya. Misalnya, nilon kamu masuknya ke tekstil alam. Kan itu suatu kesalahan yang besar nih ceritanya. Dan di paper itu ternyata nggak ada bilang kalau itu adalah serat sintetis misalnya. Nah, buku inilah yang menjadi guidernya. Jadi, ketika kamu membaca paper, yang dilakukan pertama itu sebenarnya ya mengartikan dulu ke Inggris lah. Memahami dulu. Inti dari penulis itu apa sebenarnya. Nah, setelah itu masukkan ke dalam tugas kamu. Nah, ketika kamu tidak tahu ini termasuk kategori yang mana, apakah ini kategori dengan tugas saya atau tidak, nah inilah buku ini yang menggaidan kamu sebenarnya. Kamu harus mencari dulu buku tentang bahan serat. Ya, serat alam dan kawan-kawan. Terus, implementasi serat dalam kaim kalau yang dari buku ini apa saja sebenarnya. Barangkali, implementasi serat dalam kaim itu pernah tercatat di buku dalam bentuk garis besar biasanya, Mas. Begitu masuk ke paper, orang itu menjelaskan dengan detail. Dan ada beberapa yang tidak terus di buku sebagai bentuk perkembangan, itu ada di paper. Karena di paper itu kan setiap tahun berkembang. Kalau buku itu kan tidak sebanyak itu, karena tergantung penulisnya. Jadi, kamu belajar lebih tinggi dibandingkan yang ada di buku sebenarnya. Kamu melengkapi buku yang ada. Ya, jangan sampai yang tadi saya bilang, kamu belum bisa mengklasifikasikan. Nah, bagaimana cara mengklasifikasinya? Itu mudah sekali. Dengan buka file ini, lihat dulu mana saja sih yang konten termasuk tekstil alam. Bisa saja, Mas. Dalam satu paper itu yang kamu temukan di Desain Direct, mungkin di Google Scholar. Itu dalam satu paper bisa membahas segala hal. Itu bisa saja. Ya, tergantung dari situ. Dan saya harapkan teman-teman yang di sini, jangan sampai meng-copy paste pekerjaan kawannya. Kenapa? Rugi kamu. Nanti kamu malah tidak bisa menulis. Dan saya akan memeriksa satu per satu. Dan nanti itu, kalau misalkan berbeda cara menulisnya dan kawan-kawan, termasuk daftar pustakanya. Ketika saya gabungkan, misalnya Mas Iqbal sama Mbak Christine, misalnya, menulis. Saya harapkan tidak mencetrek punya orang dengan gaya yang nulisnya sendiri. Begitu saya bandingkan dengan punya Mbak Maida dengan Mbak Egi, misalkan. Terus di sana itu ada daftar pustaka yang sama. Saya akan melihat, Mas. Apakah tulisan ini akan sama atau tidak. Kalau daftar pustaka yang dipakai sama. Ketika paper review yang menggunakan citasi orang sama. Tapi kalau misalkan artikel yang dirujuk berbeda, saya akan menelusurinya juga. Hati-hati ketika menulis di paper, jangan sekali-sekali berbohong dan kawan-kawan, karena itu rugi kamu. Nanti kamu malah sweet sendiri. Karena kalau di teknik penulisan, itu harusnya jujur. Di situ dibaca berulang kali, agar tidak salah memahami dari artikel yang kita baca. Seperti itu kurang lebih ya, Mas Iqbal. Ini sekalian dipandu biar bisa nulis. Barangkali kalau papernya bagus, dan kawan-kawan kita bisa ke seminar internasional, dan kawan-kawan, jadi bisa saja itu menjadi goals kamu sebelum kamu penelitian sudah punya paper seminar internasional yang terindeks kokus. Jadi kan bisa nyantai lagi segala macam. Saya akan nuntut ke sana ceritanya. Jadi, tidak hanya sekedar dari buku yang kita pelajari. Kalau hanya sekedar buku kan kamu lihat di sini. Hanya sekedar textbook saja, seperti ini. Bahwa Sulusa adalah ini. Yang menurut saya, ini kita harus mengembangkan materinya. Kalau ujian, apa yang dimaksud dengan Sulusa? Saya rasa saya tidak bisa masuk lagi ke kategori ini. Saya langsung mau menilainya dari paper saja. Dari paper itu kamu jauh lebih banyak belajarnya. Jadi yang kamu pelajari buku itu bukan hanya satu. Bisa lebih dari satu. Udah itu kamu mempelajari paper artikel dari orang lain. Bisa melakukan resume, dan bisa melakukan paper review. Seperti itu kurang lebih. Memang tuntutannya agak lebih besar, dan kawan-kawan. Tapi kalau tidak dicoba dari sekarang, ya nanti juga kelabakan sendiri sih sebenarnya kalau saya rasa. Oke. Mas Iqbal, gimana? Klop? Paham? Paham, Bu. Eh, Bu, satu lagi, Bu. Ya, boleh. Kelompoknya tidak harus satu kelas kan ya, Bu? Bebas. Bebas. Bisa kelas dengan seniornya. Bisa dengan kelas B atau A. Ya, silakan. Terserah kamu ya. Kamu klik dengan siapa. Kalau saya pasangkan, nanti kejadian kayak kemarin. Ya, tidak suka dengan siapa ya. Sekarang pilih saja sendiri teman yang mana. Ya, itu dia. Ya, nanti, Bu, saya apas dong, Bu, tidak dapat. Ya, elah ya. Waduh, setiap tugas kelompoknya begitu ya. Jadi, saya buatnya hanya dua orang saja. Dengan demikian, apa sih namanya? Kamu lebih serius ya. Bahwa nilai itu di tangan kamu sendiri. Kalau misalnya kelompok, biasanya orang yang seperti saya share di Instagram lah ya. Nanti jadi dia hanya numpang saja namanya. Tidak mau kerja, malah menghambat pekerjaan dan kawan-kawan. Seperti itu sih. Ya, bebas milik kawannya siapa aja. Mau kakak tingkat, mau yang sekelas, ataupun beda kelas, silakan. Selagi kakaknya mau, selagi temannya mau. Ya, itu aja sih. Harus klik. Oke, silakan. Ada lagi? Ibu. Ya, silakan. Mau nanya. Tapi ini di luar dari mata kuliah sih. Jadi kan tadi ada share dari jadwal baru. Nah, untuk hari Rabu itu jam 10.30 sampai 12.00 itu bareng, Bu. Jadi, kimia fisik dua sama teknologi tekstil pertemuan kedua di minggu itu. Oh, gitu ya. Bentar ya. Saya belum lihat, saya, Ma. Karena kan masih ada jadwal kakaknya. Kan kakaknya punya jadwal juga. Saya belum lihat ya. Nanti kita bahas di grup ya, kalau itu ya. Baik, Bu. Ingatin itu ya, nanti di grup ya. Ya, jam 5-an lah ya. Saya mau tidur dulu paling yang panang kepala ya. Iya, Bu. Dan kalian nggak buci belum kalian? Apa bangun siang kalian? Oke, udah lagi? Bangun siang, Bu. Bangun siang. Jika saya ada yang salah nyampakan, tolong disampaikan ya di grup ya. Khawatir saya slip, soalnya lagi apa ya. Semuanya lagi paralel. Sayangnya jadi hanya fokus satu titik saja. Jadi nggak menyabang kemana-mana ya. Oke, silakan. Udah lagi? Lagi? Kalau nggak ada, saya anggap cukup. Karena ini lebih banyak pekerjaannya diem di depan komputer. Cuma bisa diem saja. Jadi saya tidak terlalu banyak aksi di sini. Mulai minggu depan, saya akan mengoreksi pekerjaan kamu. Dan kita akan sinkronkan dengan materi yang ada. Paham ya? Berarti kalau 72, nanti ada tim 36. Kalau ada teman yang pada akhirnya nggak respect dengan kamu, dan harus kamu sendirian, silakan jalankan sendirian. Jika memang harus demikian. Seperti itu. Kalau misalnya nggak berani sendirian, terus teman yang dua, Bo, boleh nggak ini jadi tiga? Silakan. Tapi kalau jadi empat, nggak ya. Nanti jadi beranak lagi malahan. Jika memang sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, tidak bisa diupayakan, kamu tinggal pilih jadi bertiga atau sendirian. Seperti itu. Oke. Saya lihat dulu siapa saja yang ada di dalam ini. Ada Padiya, Maila, Angela, Aynia. Oh, Aynia udah kuliah, Bu Aynia. Sudah membaik ya. Alhamdulillah. Mbak Suci, Mas Iqbal. Siapa? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Yang agak kencangan, apa? Suaranya kayak... Kenceng, Bu, ya. Nah, kenceng tuh. Gimana? Misi, Bu. Iya. Jangan bertanya. Iya. Nah, denger. Kudu denger banget. Oh, iya, Bu. Saya ingin bertanya yang ini, Bu. Soal asas teknik kimia. Soal sambal. Soalnya dari beberapa teman saya. Mas, ini teknologi 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 lental dulu lah. Oh, iya, Bu. Ini di-record. Kita bahas kemana-mana ini. Ntar ya. Ntar ya. Saya kaget ngomongin. Ntar ya, kalau gitu ya. Eh, ngapuk. Iya. Algifari, Ardan, Alwan, Padila, Aulia, Melisa, Lulu, Kalsar. Fina mau kemana? Kayak mau kondangan, Fina. Erna, Rizka, Rahmanisa, Putra, Padia, Amalia, Widya, Sumarsi, Michael, Fallen, Lisna, Arief. Arief, Gondrong juga ya sekarang ya. Farah, Ihwan. Keribu banget sekarang. Christine, Hafiz, Erika, Aina, Maida, Stepen. Oh, Stepen udah mandi kayaknya nih. Kalau dilihat. Udah pake baju kebangsaannya dia. Menonton bola. Buje. Buje, kumisan sekarang. Salwa, Anggun, Salsa, Salsa, Mongamen, Muhammad Iksan. Nah, Iksan tetap dengan kegelapannya ya. Hanisa, Legi, Farah, Raka, Hakima, Mersanda, Dias, Dinda, Rahmadita, Sri Rayu. Oh, ini Sri Rayu. Sah, bener. Nunggu ya. Bantuannya belum turun ya. Belum ada perkembangan. Hani, Dian, Neng, disitu, Neng, Pia, Yuki. Yuki tuh yang kemarin bareng sama pin-pin 5 tahun itu ya. Oh, saya tuh kepikir Yuki yang lain malah. Sri Fatima, Sabrina, Pitria, Aulia, Ismi, Farka, Dias, Dinda, Rahmadita lagi. Sri Rayu, udah disini. Kamila, Tiara, Hanifa, Alifio, Lufi, Irfan, Melia, Emma. Dah, kurang lebih disitu ya. Oke, saya off-kan dulu ininya, recording-nya dulu ya. Amin. Amin. selamat menikmati